ada youtuber tuh, nah ini ada Pak Ir Pak Ir lagi mau BSTK nih kayaknya nih esek-esek oh mau esek-esek ini kalau teman-teman lihat cetnya udah gantian ya bukan bawaan pabrik nah ini teman-teman nih kalau emang lagi nyari mobil keluarga Daihatsu Sigra Air Manual Transmission 2018 nah ini di bagian sini agak kurang presi dan ini udah bekas cet dan dempul nih teman-teman agak sedikit tebal ya nah ini Sigra Air Manual Transmission 2017 ini yang 70 jutaan nih habis dicuci warna hitam nih yang lagi dicuci termurah nih harganya biasanya kan gak presisi jadi hati-hati kalau teman-teman memilih unit keliatannya sih masih oke jadi kalau emang teman-teman tertarik cek aja dulu unitnya sebelum ikut lelang kalau emang ngasih masuk untuk estimasi perbaikan dan kondisinya masih oke langsung ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gua ucapin selamat pagi selamat siang selamat sore dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gua oke balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21 yaitu DozoOtomotif seperti biasa kita akan coba screening unit-unit apa aja yang akan direlang pada event relang berikutnya jadi teman-teman jangan lupa saksikan video Dozo21 ini sampai selesai semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan valid nih buat teman-teman semua sebelum kita ke dalam ini adalah unit-unit Kalia Sigra yang baru masuk kurang lebih ada sekitar 20 unit Kalia Sigra mulai dari 70 jutaan dan juga 80 jutaan seperti apa sih kondisi fisiknya sebelum kita akan bahas screening harga-harganya ya nah ini adalah kondisi mesinnya dari Sigra ini 1200 cc tipe R dan masih cukup apik ya ada beberapa bekas karat nih biasa ya biar kena air aki itu juga udah ada yang keropos sayang banget disitu tuh ini ada beberapa unit sih yang kondisinya memang sudah ada yang lecet-lecet ada yang juga masih kondisi oke ya ini contoh yang kayak disini Kalia 2018 sudah ada yang baret-baret tapi kebanyakan sih mesinnya katanya kondisi cukup dan masih terawat jadi ini mobil yang biasanya selalu sold out di balai lelang ini nah ini kalau kita cek nih kita buka dulu kuncinya seperti ini ya kita cek dalamnya oke di bagian dalamnya seperti ini ini adalah X-Operational PT udah berapa nih kilometer soalnya ini udah menipis banget ya kita coba cek aja dulu wah odometernya udah 200 ribuan ini yang Kalia 2018 nah ini head unitnya masih bawaan manual transmission rata-rata dan ini yang tipe G AC juga masih dingin ya apa adanya kondisi di bagian dalam seperti ini nah ini masih 7-seater plafonnya sih agak sedikit kusam tapi masih terbilang cukup rata-rata sih velgnya semuanya OEM ya bawaan dari Toyota dan juga Seagra-nya rata-rata semua masih oke kondisi ban ada yang 30% ada yang masih sekitar 60-70% ini yang Seagra yuk coba kita cek Seagranya seperti apa di dalamnya ini kita gak akan cek satu-satu karena di dalam Sono tuh masih banyak ya kita akan coba cek harganya aja oke ini kuncinya kayak gini kita cek odometernya berapa ini juga sudah pecah-pecah ya oke kalau Seagra ini odometernya udah di 295 ribuan ini karena X-Operational PT jadi ya apa adanya cuman udah tipe R dia yang 2018 sudah two-tone color seperti ini warna hitam dan juga warna putih nah masalah yang terberat tuh ya biasanya di bagian armrest ya ini pasti udah belang-belang ya yang menarik semuanya udah electric mirror seven-seater ini mobil untuk keluarga harga mulai dari 70 jutaan nah ini karena kondisi juga masih baru datang akan dicuci dulu baru nanti akan dioper ke lot dan akan dilelang pada next event lelang di Balai Lelang ini ini ada juga yang kondisinya ya udah kayak gini nih nah ya ini harus di repair lagi bekas nabrak ya udah renggang juga di bagian bumper ini odometernya kita cek rata-rata nah ini odometer udah di 215 rata-rata udah 200 ribuan semua rata-rata jacknya masih seven-seater terus ini kaca belakangnya udah pecah ya kita cek yuk ini ada baret-baret kayak gini ini bekas ditabrak kayaknya nih terus bagian belakangnya belum di repair juga ada dua titik sensor parkir ini gue gak berani buka ini juga udah patah wipernya wow udah pecah kacanya stoplamp juga belakang udah pecah ini salah satu yang Toyota Kalia 2018 nih ini ada beberapa lecet-lecet juga nah di depan kita nih yang banyak lakanya nih adalah Toyota Kalia tipe G 1200cc manual transmisi ini tahun 2018 masih serbace katanya cuma kita udah kelilingin ya dua-duanya cangkang spionnya gak ada belakangnya bekas ditabrak terus di bagian depan sih masih cukup ya cuman udah agak kusam di bagian eksteriornya interiornya juga sedikit kusam odometer udah 200 ribuan cuman pajak hidup ini harga bukanya di 85 juta rupiah nah ini masih ada pilihan lagi sih nah kita coba cek lagi yang Sigra ini Sigranya tahun berapa coba kita cek ya nah di depan kita nih ada Daihatsu Sigra Air manual transmission 2018 ternyata yang di depan kita ini katanya masih serbace opennya di harga 80 juta nih kondisi mesin sih masih oke belum ada bekas nabrak juga cuman ini kayaknya udah gantian nih gue akan coba cek sedikit yang harganya 80 juta ya kalau dilihat sih Avron masih cukup aman cuman ini ada bekas las-lasan ini ada bekas ketokan sedikit terus kalau kita cek di sisi Avron sebelah kanan dari mobil ini sih masih cukup aman ya terus kalau untuk di bullhead ini sudah bekas kena ini sudah renggang terus di bagian sana juga sudah bekas laka nih kita bisa lihat dari sini oh silenya juga sudah kena nih belum dibongkar sih belum di repair ini habis bekas dicet jadi agak sedikit impact di bagian sebelah kiri mobil nah cangkang spionnya sudah gantian warna hitam aslinya kan gini nih aslinya sewarna dengan warna body coba dibuka gak oke kita lihat odometernya harga 80 juta nih guys ada impact bekas di sebelah kanan impactnya ya ini udah tipis juga 222 ribuan odometernya tapi head unit sudah monitor double din tapi dalemnya bersih nih kalau yang ini nih 80 juta kondisinya dalemnya bersih interiornya sih masih oke banget ya odometer udah 200 ribuan sigra 2018 manual transmission harga bukanya di 80 juta rupiah nih teman-teman oke gue baru nemuin sigra yang odometernya masih agak lumayan di bawah 200-an nih nah di depan kita nih ada toyota daihatsu sigra air manual transmission 2018 ini katanya masih serbace odometer di 160 ribuan nih di open di 80 juta rupiah pajak masih hidup sampai bulan 3 besok nah ini seperti ini kondisi 80 jutaan juga untuk sigra 2018 bullhead udah ada mengarat ya front masih aman sebelah kanan masih terbilang aman sasis juga masih lempeng jadi belum pernah ada impact yang parah ya tapi udah bekas repaint juga sih nah ini sealannya agak keras jadi bukan kayak sealan-sealan mobil bawaan pabrik wajar udah pernah di cat kita lihat di bagian cup kayak apa sih ini kalau teman-teman lihat catnya udah gantian ya bukan bawaan pabrik di bagian sini udah kelihatan karena ini bekas di cat ulang velg masih OEM kondisi ban sekitar 30-40% dalamannya kayak apa oh ini agak belang nih catnya kurang apik ya armrest udah pasti belang neodometer nya teman-teman bisa lihat di 166 ribuan head unitnya masih bawaan daleman masih wangi nih masih agak sedikit bersih ya walaupun ini ex-operational dari PT masih 7-seater plafon sih ya agak sedikit kotor tapi masih aman lah ini yang kondisinya masih cukup oke electrical semuanya masih jalan dengan baik ya catnya tuh udah ada beberapa belang-belang nih juga bekas di sticker sedikit nih ini adalah kondisi di bagian belakang stop lamp sih masih pada aman ya ada dua titik sensor parkir di bagian belakang nah nih teman-teman nih kalau emang lagi nyari mobil keluarga Daihatsu Sigra Air manual transmission 2018 di harga 80 juta rupiah kalau emang teman-teman estimasinya masuk nih langsung aja jangan sampai ketinggalan lelang di balai lelang ini guys nah ini Sigra Air manual transmission 2017 ini yang 70 jutaan nih habis dicuci ada beberapa bekas-bekas nih yang harus di repair lagi dan di repaint kita coba cek dulu bagian depannya nih agak kelihatan oke kalau warna silver ya Astra tuh warna silvernya oke sih sebenarnya oh di bagian headlampnya udah mengembun banget nih ini harga 75 jutaan terus ada beberapa penyok-penyok ya di bagian depan garnish di krum untuk fog lampnya masih oke sih cuman headlampnya udah mengusam semua nih kita cek di bagian cupnya ini cupnya udah pernah repairan nih temen-temen yang ini udah bekas di last kalau kita lihat di bullhead ada yang bekas ketokan juga ya kayaknya bekas nyundul juga front sebelah kanan masih cukup aman sebelah kiri sih masih oke headlampnya masih headlamp bawahan ternyata udah pada kendor nih headlampnya berembun juga sasis bawah tuh sudah karatan ternyata ya impact dari pengisian dari air aki ya ini cupnya kayaknya agak-agak sedikit melengkung ya nah kalau yang di depan kita nih yang Sigra 2017 odometernya di 260 ribuan nih ini harganya 75 juta pas di opennya jadi kondisinya ya seperti tadi ya ini juga ada beberapa penyok-penyok nih aduh sayang banget dan ini juga habis di repaint tapi kondisinya masih keriting aduh sayang fendernya bekas kena terus di bagian cangkang spion juga ada baret-baret ini pernisnya juga sudah hilang kayaknya bekas stiker nih terpasang terus dilepas ini juga nih bekas pernisnya tuh masih ada ya yang ini pernisnya sudah hilang sayang banget nih bekas ditempel-tempel stiker ini di bagian kondisi belakang ya stop lamp masih cukup sih kalau menurut gue 2 titik sensor parkir tapi catnya sudah gelubung-gelubung nah ini kalau emang teman-teman lagi nyari nih mobil 70 jutaan Daihatsu Sigra Air manual transmission 2017 ya ini di open di harga 75 juta rupiah kalau emang teman-teman estimasinya masuk buruan langsung cek di deskripsi video gue ini guys ini salah satu Kalia yang masih murah nih lagi dicuci nih guys warna hitam tapi ya ini Kalianya tipe G manual transmission 2017 di open di 79 juta 500 warna hitam nih yang lagi dicuci termurah nih harganya biasanya kan 80 sampai 85 ini cuma 79 juta 500 untuk si Kalia G 2017 manual transmission oke kita udah ada di pool nih ini unit-unit yang sudah di BSTK ya ada warna favorit juga nih disini nih ini juga ada yang X dari tarikan leasing nih ini adalah Sigra 2021 nih sebenarnya nih teman-teman cuma nih tipe yang M ini harganya 100 jutaan odometernya sih lumayan ya masih di bawah 100 ribuan katanya ini masih serba C ini kalau emang teman-teman tertarik ada Sigra 2021 tapi yang pernah kita review bagian depan udah pernah kena gue udah ngeliat bagian fog lamp gak ada udah bekas repaint nah ini di bagian sini agak kurang presi dan ini udah bekas cat dan dempul nih teman-teman agak sedikit tebal ya ini kalau emang teman-teman tertarik nih langsung aja cek di balai lelang ini berikutnya ini ada warna favorit nih nah ini salah satu warna favoritnya nih guys ini adalah Toyota Kalia TPEG 1200cc manual transmission tahun 2018 odometernya sekitar 200 ribuan juga warnanya sudah repaint ya ini diopen di 85 juta 500 harga tertingginya nih ada beberapa 85 juta 500 cuman ini salah satu harga tertingginya karena masih serba B katanya ini headlampnya udah seperti gantian ya ini bagian depannya grill chrome-nya ini sih udah gantian nih ini masih baru banget gue curiga bagian depannya udah pernah kena karena ini udah gak ada sealantnya kayak plat ditekuk aja terus sudah repaint semuanya renggang tuh di bagian bumper sebelah kirinya nih teman-teman bisa lihat ya gak presisi udah pernah hantam depan nih jadi makanya headlamp dua-duanya diganti perbedanya kelihatan ya ini udah gak presisi agak naik nih guys tuh nyangkut disini ini juga gak presisi jadi hati-hati kalau teman-teman memilih unit keliatannya sih masih oke tapi kalau kita lihat secara kasat mata tanpa megang kuci bagian depannya udah pernah kena ya tuh gak rata yang sebelah kiri kayaknya impactnya lumayan cukup parah di bagian depan makanya depan diganti semua termasuk bumpernya kayaknya tuh oke 85.500.000 kalia G manual transmission 2018 ada lagi kalia G nih di depan kita nih 2018 odometernya sekitar 200 ribuan juga yang ini juga sama ya 85.500.000 masih kondisi serbace katanya agak gak presisi juga nih di bagian depan sini nih ya sudah naik ini juga bekas kena nih di bagian depan ini gak presisi terus bumpernya juga renggang ya gak terlalu separah yang merah ya masih lumayan ini masih cukup presisi jadi impactnya ada di sebelah kiri mobil ini terus velg masih OEM kondisinya kusam aja ini 85.500.000 kalau emang teman-teman tertarik nih ada 2 unit yang ini bekas kena yang ini juga bekas kena bagian sebelah kiri mobilnya sebelahnya nih sigra yuk kita coba cek 2018 di depan kita nih warna hitam nih adalah Daihatsu Sigra Air Manual Transmission 2018 ini 80 juta rupiah odometer di 200 ribuan warna hitamnya udah kusam headlampnya udah gantian nih ini juga grill depannya udah gantian oke kita lihat aduh udah gak presisi juga nih udah agak mendem di bagian kap kayaknya kena udah kelihatan di bagian depan gak presisi ini teman-teman bisa lihat banget nih renggang ya ini bagian depan udah kena terus kalau kita lihat baret-baretnya lumayan terus ada penyok nih di bagian panel pintu sebelah kanannya yang tengah ini udah penyok ini juga udah bergaris nih penyoknya ini bagian belakang sih aman rata-rata sih bagian belakang cukup aman ya tuh ini 80 juta nih sigra 2018 manual yang 3 mobil di dalam udah bekas kena ya bahkan 4 lagi sama yang hitam sana tuh yang bukan ex-operational online ya nah kita langsung berikutnya ada sigra nih di depan kita nih ada sigra 2018 manual transmission 1200 cc di open di harga 80 juta juga warna silver ya silver lah masih oke ya cuman ini head ramp udah gantian di bagian sebelah kanan aduh ini udah agak-agak gak presisi ya tuh udah kena nih bagian depan juga ada bekas kena ya kita ngeceknya sesimpel itu aja ini unitnya sigra kali ya semua 80 juta 85-500 udah pernah kena dan itu harga sekitar 90 atau 100 juta ya yang ujung sana itu udah pernah kena semua terus berikutnya nih kali ya 2018 warna putih masih lumayan sih bagian depannya masih cukup rata headlamp di sebelah ke kirinya sudah ngembun ya sisanya sih apa adanya bawaan dari mobil ya harga yang putih nih sama ya 85 juta 500 kali ya lagi 85 juta 500 nih warna putih juga nih kalau dilihat sih katanya masih serba B oke masih rata sealantnya masih berasa sih oke bekas ripen aja ini kondisinya apa adanya kayak gini nih ini 85 juta 500 paling murah disini untuk kalia 2017 ya harganya 79 500 kalau untuk sigra yang tahun 2017 harganya 75 juta rupiah dan untuk harga tertinggi ada di dalam sini 85 juta 500 jadi kalau emang teman-teman tertarik cek aja dulu unitnya sebelum ikut lelang kalau emang ngasih masuk untuk estimasi perbaikan dan kondisinya masih oke langsung ya teman-teman bid unitnya sebelum keduluan sama orang lain oke teman-teman sekian aja nih untuk informasi dari Balai Lelang Liguas pada siang hari ini agak sedikit mendung ya semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan menarik ya buat teman-teman semua akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya support terus video Dozo21 ini dengan cara mensubscribe-nya gue Dozo21 signing off gue ucapin selamat pagi selamat siang selamat sore dan juga selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on my next video bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax